Terbanglah kau bola, larilah kau bola, bersenanglah kau bola, buncah-buncah betul balang. Horeh, ayo naik lagi. Kawan, ikut kami bersenang-senang yuk. Meluncur dari tanah miring seperti ini memang mengasihkan sekali loh. Tapi jangan lupa, kalau mau seluncuran harus pakai batang jauh atau batang pisang. Gunanya sebagai bantalan pengaman bagian belakang kita, jadi ketika meluncur lebih aman. Oh iya kawan, kita bisa meluncur ke bawah secara bebas karena adanya gaya gravitasi. Kata ibu guru, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua benda yang memiliki masa di alam semesta. Itulah sebabnya, semua benda yang berasal dari ketinggian, jika diluncurkan akan jatuh ke bawah. Sama seperti kita yang sedang seluncuran ini. Dengan meluncurkan tubuh kita ke bawah, maka tubuh kita akan tertarik ke tempat yang lebih rendah. Di telaga nilam ini, banyak sekali ikan loh. Karena di dasarnya terdapat banyak lumut. Makanya ikan senang hidup di sini. Airnya juga sangat benih. Jadi ikan yang berada di dalam telaga bisa kelihatan dari atas. Kawan, telaga nilam merupakan sebuah telaga yang berada di kaki gunung Ciremai. Tepatnya di desa pesawahan, kebupaten Kuningan, Jawa Barat. Inilah salah satu kolam dengan kondisi airnya yang menakjubkan. Karena jika kita sudah masuk ke dalamnya, kita akan melihat banyak bebatuan yang diselimuti oleh lumut. Sehingga warna dari lumut tersebut menambah keindahan telaga nilam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menombak ikan sih sudah jadi hobi kami. Oh iya, kita hanya menggunakan alat yang sangat sederhana ini lho. Potongan bambu yang ujungnya diluncingkan. Ketika ingin menombak, kita harus pantau keberadaan ikan dari atas rakit. Jika sudah dapat di mana posisi ikannya, langsung dia ditombak. Seru kan? Wah, lumayan nih dapat ikanmu jair. Makin seru aja nih. Ayo kita lanjut lagi. Kawan, kami berasal dari desa Kaduela, kebupaten Kuningan, Jawa Barat lho. Desa kami berada di kaki gunung Ciremai. Makanya alam di sini masih sangat asri, termasuk hutan dan hamparan sawah yang terdapat di sini. Habis nombak ikan, sepertinya asik nih kalau kita bikin mainan. Teman, untuk membuat mainan, kami tidak perlu jauh-jauh ke toko mainan untuk membelinya. Hanya dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar saja, kita sudah bisa membuatnya. Selain menghemat uang, ini juga bisa melatih kreatifitas kami. Oh iya, untuk membuat mainan ini, kami harus mengambil pucuk daun kelapa supaya mudah dibentuk. Kalau pakai daun kelapa yang sudah tua, nanti bisa cepat rusak. Nah, kalau soal membuat mempet-petan, akulah jagonya. Pucuk daun kelapa yang kami ambil tadi, digulung-gulung membentuk rucut, dari kecil sampai besar. Antara lilitan daun yang satu dengan yang lain, harus rapat ya. Tidak boleh ada seles dikit pun, supaya mempet-empetan bisa mengeluarkan suara dengan baik. Oh iya, ini permainan tradisional yang sudah dimainkan sejak bapakku masih kecil lho. Nah, seperti inilah suara yang dikeluarkan oleh mempet-empetan. Mirip seperti trompet ya. Mempet-empetan bisa mengeluarkan suara, karena pada ujung lubang yang bagian kecil, diselipkan potongan pucuk daun kelapa lain. Ketika dikiup, maka daun tersebut akan terjepit dan bergetar. Alhasil mengeluarkan suara deh. Ayo, siapa yang paling kuat suaranya, dialu yang paling bagus. Bisa kami selain banyak hutannya, juga terdapat sawah lho kawan. Makanya, banyak pula jangkut yang hidup. Nah, kami akan berburu sehewan bersuara krik-krik itu kawan. Kalau soal menangkap sehewan yang hobinya lompat ini, kami ahlinya. Makanya, tidak perlu menggunakan alat apapun. Cukup pakai tangan saja. Jangkrik jantan mengeluarkan suara untuk menarik perhatian jangkrik ke tina. Dan menolak jangkrik jantan lainnya. Suara jangkrik akan semakin keras dengan naiknya suhu di sekitarnya. Kita harus dapat yang banyak nih. Supaya hewan kesayangan bapak, makanya pun juga banyak. Hehehe. Wah, ternyata bapak sedang buat kurungan ayam, tuh. Selamat datang, jantik, nak. Selamat datang, Pak. Saya harapkan ke ayam, saya harapkan ke ayam, nak. Si Jidan, sekarang si Eki. Ya, si Bolang, maka dia bantuan bapak. Itu dia. Yang rangkap, ya. Rangkapnya itu, nak sebodoh. Kawan, bapakku sangat hobi memelihara ayam kate. Karena kurungan yang lama sudah rusak, bapak membuatnya baru. Caranya sangat mudah. Kita hanya memerlukan beberapa batang bambu untuk dipotong menjadi bagian sesuai dengan ukuran kurungan ayamnya. Kalau sudah terbentuk, tinggal paku saja. Kurungan ayam ini kegunaannya berbeda dengan kandang ayam, ya. Kandang digunakan sebagai tempat tinggal ayam. Sedangkan kurungan ini hanya digunakan untuk tempat sementara si ayam-ayam kerdil ini. Dengan menggunakan kurungan, ayam akan merasa seperti diumbar di alam, namun dibatasi. Karena kurungan bisa dipindahkan kemanapun sesuai kemauan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.